Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita unboxing Vivo Y19. Jadi ini varian RAM 6GB, memorinya 128GB. Yang dibanderol dengan harga Rp 2.999.000 atau Rp 3.000.000. Dan yang kita unboxing ini warnanya Spearing White. Dan juga ada warna Magnetic Black ya. Jadi yang kita unboxing ini sekarang Spearing White. Mungkin nanti kita unboxing juga warna Magnetic Black-nya. Jadi bagian depan kotaknya tuh kayak gini. Ada tulisan Y19 dan huruf Y disini yang lumayan gede. Dan biasanya seri Y itu ada gambar handphonenya disini. Sekarang udah gak ada lagi. Diganti cuma tulisan huruf Y aja. Yang dikasih eksen mengkelap-mengkelap kayak gini. Dan ada logo Vivo dan ini RAM-nya 6GB. Memorinya 128GB. Terus bagian sisi kirinya tertulis Y19. Yang ada eksen mengkelapnya juga. Di kanannya juga sama. Di atasnya disini ada barcode. Di bawahnya ada segel. Dan di bagian belakangnya disini ada 3 inti nilai jualnya. Bateranya 5000. Terus sudah support fast charging dual engine fast charging 18W. Dan ini layarnya 6,53 inci. Sudah Full HD. Dan disebut Vivo Halo Full VUTM Display. Oke langsung aja kita unboxing si Vivo Y19-nya ini. Dan mohon maaf kalau misalnya suaranya agak berisik. Karena disini masih hujan. Dan barangnya ini baru datang. Oke langsung aja kita buka. Oke disini kita dapat mini box. Disini ada tulisan Vivo yang cuman lempengan gitu aja. Jadi kurang kelihatan. Oke kita buka aja disini. Isinya udah kosong. Disini kita dapat kartu bundling. Ini dari SmartPen. Boleh mantap. Bonus kota 15GB per bulan. Dengan isi ulang 50.000 pulsa setiap bulannya. Oke kita pingkirin dulu aja kartu bundlingnya ini. Disini kita dapat SIM Injector. Sama buku panduan singkat dan kartu garansinya. Kita pingkirin aja. Dan dapat jelly case yang warna bening kayak gini. Oke lanjut dapat handphone-nya. Oke warnanya cakep. Kita pingkirin dulu. Dapat sticker image biasanya buat kartu garansi. Dan ada pembatas. Terus dapat disini kabel. Ini masih micro USB. Belum USB Type-C ya. Tapi disini dia bagusnya dapat kepala charger yang support 18W. Di 5V 2A atau 9V 2A. Oke sekarang sisanya udah kosong. Gak dapat headsetnya. Sekarang kita langsung ke smartphone aja. Kita rapihin dulu. Oke guys. Jadi ini smartphone-nya si Pippo S19. Warnanya spearing white. Kita buka aja langsung. Dan ini belakangnya glossy banget. Mirip kaca. Dan kalau gak salah warnanya ini mirip banget sama Pippo S1 yang pernah kita unboxing. Warnanya skyline blue. Dan ini glossy banget. Mirip kaca. Dan ini bahannya polycarbonate atau plastik. Dan disini bagusnya dia untuk sidik jarinya gak mudah tertempel. Biasanya kalau glossy itu mudah tertempel sidik jari. Tapi ini gak. Dan disini masih tergolong tipis ya. Dia gak tebal. Padahal baterainya di 5000. Dan disini dia ngelengkung. Atau bahasanya itu 3D design. Jadi disini ada 3 kamera. Kamera utamanya itu 16MP. Bukaannya 1.78. Ada buat ultrawide juga di 8MP. Bukaannya 2.4. Bisa dipakai juga buat mode bokeh. Dan disini ada super makro di 2MP. Bukaannya 2.2. Ada LED flash. Dan disini ada tulisan AI triple camera. Ada sensor fingerprint. Dan tulisan pipo yang vertikal disini. Di kanannya disini ada tombol power sama tombol volume. Dan bezelnya ini warnanya beda ya. Warnanya silver. Jadi gak nyatu sama back covernya ini. Dan ini juga plastik bahannya. Di bagian bawahnya disini ada speaker. Port micro USB. Lubang mic dan lubang jack audio. Di sisi kirinya disini ada slot SIM tray. Coba kita buka dulu slot SIM traynya disini. Oke jadi disini dia menggunakan triple slot ya. Jadi bisa SIM 1, SIM 2, dan memory. Dan di bagian atasnya disini polos. Gak ada apa-apa. Untuk di bagian depannya disini ada kamera. Resolusinya 16MP. Bukaannya 2.0. Ada earpiece juga disini. Dan ini udah terpasang. Nanti gue harus buahan pabriknya. Bahannya mica atau plastik. Dan kaca depan ini aku kurang tau ya. Dia pakai Gorilla Glass generasi keberapa. Tapi yang pasti udah pakai Corning Gorilla Glass. Coba kita nyalakan aja disini. Dan ini udah aku install beberapa aplikasi. Kita tunggu aja buat nyala si PIPO Y19-nya ini. PIPO Powered by Android. Ngomong-ngomong ini layarnya tadi 6,53 inci. Pakai Full HD+. Dan disini sensor penggeprimnya udah aku daftarkan. Coba kita coba dulu sirik jarinya. Oke kebuka. Untuk sirik jarinya disini cepat ya. Jadi tampilan user interface-nya tuh kayak gini. Coba kita cek di pengaturannya. Disini dia menggunakan Phantase OS di 9.2. Dan Android-nya 9 Pie. RAM-nya 6. Memori-nya 128. Prosesornya disini pakai Mediatek Helio P65. Di 2,0 GHz Octa-Core. Dan baterainya tadi 5000. Dan baterainya ini bisa jadi powerbank ya. Oke coba langsung aja kita buka disini skor antutunya. Skor antutunya dapat nilai 185.000 sekian. Coba kita buka sensor box-nya. Disini sensor box-nya lengkap ya. Dan masalah NFC disini belum support NFC. Tapi ini sensor box-nya lengkap. NFC-nya nggak ada. Ada juga disini mode dark mode atau mode gelap. Coba kita buka game PUBG Mobile disini. Chipset Mediatek Helio P65. RAM 6GB. Memori 128. Dapat frame rate apa dia. Dan grafiknya apa. Di game PUBG Mobile ini. Oke langsung aja kita ke settingannya disini. Nah jadi kalau misalnya di Snapdragon 665 itu. Kalau nggak salah dapat disemut. Di frame rate height. Kalau di balance itu dia dapat di frame rate medium. Tapi ini dia dapat disemut ultra. Mantap ya. Untuk di balance dia dapat ultra juga. Untuk HD dia dapat height. Coba kita main di smooth ultra. Kita main di mode biasa aja. Dan untuk kuatah suaranya disini standar aja ya. Dia pakai single speaker. Jadi belum pakai dual speaker. Oke disini giro-nya dia delay ya. Nah giro-nya delay. Ini padahal aku sudah pakai settingan giro. Kalau nggak salah itu di 300. Nah ya 300 semua ya. Ini rata kanan semua giro-nya. Dan ini delay. Jadi kalau misalnya kalian yang suka main pakai giro. Ini nggak rekomendit ya. Karena giro-nya delay untuk main game PUBG Mobile ini. Tapi kalau misalnya kalian bukan pengguna giro. Ya ini masih worth it ya. Karena dapat di frame rate ultra. Ini sudah lama nggak mencapai. Ini sudah lama nggak mencapai. Oke jadi game play-nya ini lancar ya. Nggak ada yang alec sama sekali. Oke lancar. Dan ini sekitar 40-50 fps ya. Kita keluar aja. Oke jadi mungkin kayak gitu aja. Anmose yang kali ini. Jika kalian suka klik tombol like-nya. Dan jika kalian tidak suka klik tombol dislike-nya. Dan hasil foto dan videonya kayak gini. terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati